BANG RINTO Yang saya amati, bukan saya amati ya, saya dengar dari sekeliling saya, teman-teman kayak siapa, penggemar semuanya tahu lagu dia. Jadi kalau saya nyanyi misalnya lagu saya katakan sejujurnya, di mana-mana event apapun kalau saya nyanyi saya jadi nggak usah nyanyi karena semua udah nyanyi, mereka tahu semuanya lagu itu. Jadi saya lihat lagunya Bang Rinto ini sangat-sangat melegenda. Bukan lagu saya aja yang satu itu, tapi lagu-lagu Bang Rinto yang lain. Jadi saya menganggap dia itu adalah seorang jenius ya, jenius dalam menciptakan lagu. Setiap lagu yang dia bikin waktu itu benar-benar semuanya disambut. Saya belum lihat cipta lain seperti dia, terus terang aja. Mbak Kristian, maaf saya potong. Menurut Anda, cara terbaik untuk kita bisa melestarikan lagu-lagu dari Bang Rinto ini seperti apa sih? Kan sekarang begitu banyak musisi datang dari macam-macam, bahkan dari negara lain, bahkan masuk Indonesia. Tapi menurut Anda itu cara terbaik untuk melestarikan musik-musik dari Bang Rinto ini seperti apa sih? Ya, kalau bisa didaul ulang ya. Tapi tanpa begitu juga saya sudah lihat ada satu grup band muda, sudah bikin itu recyclenya lagu Katakan Sejujurnya. Lalu ada juga artis nyanyi muda yang bawain lagu yang lain. Jadi saya rasa ya itu otomatis akan, apalagi mungkin karena beliau sekarang sudah berpulang ya, mungkin akan lebih membekas ya di hati orang. Oh dia sudah, jadi kenangannya itu akan dihidupkan lagi dengan cara recyclenya lagu. Saya sendiri sebenarnya lagi tengah-tengah membuat, mengulang lagu-lagu saya yang lama, saya ingin nyanyikan lagi dengan saya yang, suara saya yang sekarang gitu yang baru. Dengan musik baru tentunya, lagi diolah sekarang musiknya. Oke, baik. Tapi jangan saya aja, kalau bisa generasi anak-anak saya. Oke, baik. Mungkin nanti ada daur ulang dari musisi-musisi sekarang begitu ya, bisa salah satu untuk melestarikan lagu-lagunya Bang Rinto nantinya. Iya, betul. Nah Mbak Christine, kita ke Mas Frans. Mas Frans, kalau Mas Frans gimana? Itu Mbak Christine melihatnya seperti itu. Kalau Mas Frans ada, kira-kira seperti apa untuk menjaga lagu-lagu dan karya-karya Bang Rinto ke depannya begitu? Sebenarnya kalau lagu itu bagus, nggak usah dijaga, dia akan hidup terus. Jadi lagu itu memang mempunyai rohnya, hidupnya sendiri, punya masa hidupnya sendiri. Katakanlah begini, lagu Ismail Marjuki yang sudah puluhan tahun, seperti Juwita Malam, Sepasang Matabula, itu nggak usah dibikin, nggak usah diapapun, itu orang menyanyikannya terus, membuatnya terus. Nah, apakah kita ingin tahu juga lagu-lagu Bang Rinto? Misalnya, apakah lagu tersebut hanya populer ketika lagu itu di-launch? Atau bisa keluar dari masa ketika lagu populer di luar masanya? Dinyanyikan oleh generasi di bawahnya yang orang yang belum sempat kenal Bang Rinto sama sekali. Nah, kita lihat beberapa lagu tadi, seperti yang ceritakan Mbak Christine Panjaitan tadi, lagu Katakanlah Sesujurnya Misalnya ya, tanpa dia nyanyi, sudah ada karaoke bersama, kur, bareng gitu. Itu salah satu tanda, indikasi bahwa lagunya itu hidup, lagu itu hidup. Begitu juga lagu Ayah. Mungkin lagu-lagu Mbak Christine yang lain, mungkin bisa cerita apa itu, biarlah yang hitam menjadi hitam. Tapi dulu juga Andi Riff pernah mendaur ulang lagunya. Ya, itu judulnya Tangan Tak Sampai. Ya, Tangan Tak Sampai. Saya kurang setuju dengan istilah daur ulang, karena itu seakan-akan itu sampah. Menyanyikan kembali. Mungkin itu digarap ulang, diinterpretasi lagi. Karena lagu itu tidak akan pernah utuh, busuk, kemudian dihidupkan lagi, enggak. Lagu itu akan selalu awet, makanya akan ada istilah evergreen, lagu abadi. Nah, kita lihat apakah lagu Bang Rinto ada yang abadi. Nah, kalau kita tadi dengar lagu Ayah, terus orang tersentuh. Ada orang yang menyanyikan lagu Ayah, tapi enggak tahu itu lagu pernah dinyanyikan oleh Bang Rinto. Itu salah satu indikasi bahwa lagu itu hidup. Mbak Christine, mungkin mau bisa nyanyi sedikit, Mbak Christine, terkait dengan lagu-lagu dari Rinto Haraf ini. Apa yang mungkin paling Anda ingat dari lagu tersebut? Lagu apa ya? Sudah kubilang. Maksudnya yang mengingatkan saya, oh ini ada. Saya sedikit cerita ya, judulnya untuk Mama. Nah, itu sebenarnya waktu dia Bang Rinto kasih ke saya, saya menolak. Karena saya bilang, Bang tolong dong. Itu lagu kok seperti kisah hidup saya. Karena ibu ini kan sama saya, Bapak udah meninggal duluan. Jadi saya sedang menyanyi, ibu jangan sedih, Mama jangan sedih gitu. Tapi Bang Rinto langsung ini, menolak. Dia bilang, loh bukan kamu aja yang enggak punya Bapak. Saya juga udah enggak punya Bapak. Jadi itu lagu sebenarnya bukan untuk kamu. Wah tajam ngomongnya. Akhirnya mau enggak mau saya nyanyiin itu lagu untuk Mama. Dan... Nah, boleh nyanyi sedikit mungkin, Mbak Kristine? Refnya ya. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu Mama. Janganlah ku dengar lagi, engkau mengangis. Badamu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini akan berganti. Luar biasa. Baik, Bang Kristine masih terdengar merdu sekali ya. Baik, Bang Kristine terima kasih atas hadirkan dirannya. Kebetulan juga. Sebulan yang lalu, Ibu saya emang baru meninggal juga. Makanya jadi saya waktu datang ke sini itu suasananya persis sekali. Saya baru mengalami Ibu saya persis tanggal 9 Januari. Baik, itu berduka cita juga. Saya bikin juga untuk pertanyaan baru saya. Terhadap Ibu Nda ya, Mbak Kristine? Terima kasih. Baik, Mbak Kristine. Terima kasih sudah mau menyanyikan lagu sedikit. Supaya mengingatkan kita pada Bang Rinto. Terima kasih juga sudah hadir bersama kami. Terima kasih, Mbak Kristine. Mas Frans juga terima kasih telah bergabung bersama kami. Semoga karya-karya dari Bang Rinto ini abadi begitu ya. Amin. Baik, terima kasih.